Intro Materi yang akan dibahas yaitu Ukuran pengusatan dan ukuran penyebaran Konsep Statistika Statistika merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasikan hasil analisis Kegiatan Statistika ini melalui fase yang pertama Statistika Deskriptif berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, sebagian atau seluruh data pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan Kemudian dilanjutkan dengan fase Statistika Inferensi Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan Statistika Inferensi akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif Statistika Deskriptif Statistika Deskriptif berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data tanpa pengambilan kesimpulan Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan Penyajian data Penggambaran atau penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Grafik atau diagram Lalu tabel 2. Ukuran statistik 3. Analisis eksplorasi data Atau disebut dia dengan eksploratory data analisis Atau disingkat dengan EDA 1. Grafik atau diagram Jenis grafik atau diagram antara lainnya Yaitu diagram batang Lalu diagram pencat Kemudian diagram garis Dan diagram lingkaran 2. Tabel maupun daftar Jenis tabel dan daftar antara lain Yaitu tabel kontingensi Tabel kontingensi contohnya berikut jumlah pelajar di daerah A Tabel ini terdiri dari tabel kontingensi berukuran 2x3 Dimana B nya adalah 2 yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan Sedangkan K nya itu sama dengan 3 Yaitu kolomnya merupakan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA Lalu tabel distribusi frekuensi Misalkan diberikan tabel umur mahasiswa di Universitas X Umur dibuat dalam interval Kemudian kolom yang kedua itu merupakan jumlah mahasiswa Ukuran-ukuran statistik Deskripsi data secara numerik dapat diukur berdasarkan ukuran pusat Ukuran pusat ini terdiri dari aritmatik min, median, modus, dan geometrik min Lalu berdasarkan lokasi Lokasinya dapat dilihat dari nilai kuartil, desil, dan persentil Kemudian keragaman Keragaman diukur dengan range inter-quartil range Variansi, standar deviasi, dan koefisien variansi Lalu bentuk Bentuk didapat dilihat berdasarkan spinis Ukuran tendensi pusat atau sering disebut sebagai ukuran pemusatan Ukuran pemusatan ini terbagi atas aritmatik min Dimana aritmatik min merupakan mencari rata-rata dari suatu data Dimana rumusnya adalah x bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data Jadi ini sering juga disebut sebagai rata-rata hitung Kemudian median Median merupakan nilai tengah dari suatu data Kemudian modus Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tinggi Lalu geometrik min merupakan Rata-rata ukur yang dapat dihitung dengan perkalian dari datanya Lalu dipangkatkan dengan seperen Dijelaskan satu per satu mengenai ukuran pemusatan Yang pertama rata-rata hitung atau disebut min Aritmatik min seringkali disebut sebagai min atau rata-rata hitung Adalah salah satu ukuran pusat data Untuk sampel ukuran n maka dapat dihitung minnya berdasarkan rumus ini Ini adalah nnya ukuran sampel Sedangkan ini adalah nilai observasi Min sering sekali dipakai sebagai ukuran untuk menentukan ukuran pusat Min juga nilainya dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau disebut all layer Contohnya berikut ada data Nah dari data ini diperoleh minnya sama dengan 3 Hasilnya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan 5 Karena jumlah datanya ada 5 sehingga diperoleh minnya 3 Contoh data berikut Minnya adalah 4 Yaitu penjumlahan datanya dibagi dengan banyaknya data Nah disini terdapat outliernya Yaitu nilai ekstrimnya sebesar 10 Median Median adalah suatu nilai data yang membagi 2 sama banyak kumpulan data yang sudah diurutkan menurut nilainya Mulai dari yang nilai terkecil sampai terbesar Contohnya dari data berikut Diberikan datanya 1, 2, 3, 4, 5 Dicari nilai mediannya itu adalah sama dengan 3 Karena nilai 3 itu terletak di tengah-tengah Data ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim Berbeda dengan contoh yang kedua Dari data ini diberikan nilainya 1, 2, 3, 4, 10 Nah diperoleh mediannya juga sama dengan 3 Tetapi jika dilihat data ini dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau disebut outlier Nilai median dapat dihitung berdasarkan rumus berikut Jika untuk n-nya ganjil akan berbeda dengan jika untuk n-nya genap Modus Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan data Modus merupakan nilai yang sering muncul dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim Selain digunakan untuk data numerik juga dapat digunakan untuk data kategori Mungkin saja suatu data tidak punya modus tapi mungkin juga punya beberapa modus Contohnya dari data berikut Terlihat di sini Modusnya merupakan nilai 9 Karena memiliki jumlah frekuensi yang paling tinggi Sebanyak 3 kali muncul Kemudian contoh berikut ini Ini tidak memiliki modus Karena data yang muncul itu semua sama Yaitu 1 kali Berikut beberapa catatan ukuran statistik yang terbaik Min secara umum sering digunakan kecuali ada nilai ekstrim atau outlier Median jarang digunakan tapi jika ada nilai ekstrim Maka median adalah ukuran pusat yang paling tepat Ukuran lokasi Lokasi data dapat dilihat berdasarkan kuartil, desil, dan persentil Kuartil Kuartil membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 sama rata Misalnya dari data ini dibagi menjadi 4 bagian Maka setiap bagian terdapat besaran sebesar 25% Jadi kuartil 1 merupakan Batas yang memisahkan antara bagian 1 dan bagian 2 Kuartil 2 batas yang memisahkan antara bagian 2 dan 3 Lalu kuartil 3 batas yang memisahkan bagian 3 dan 4 Kuartil pertama atau Q1 itu sama dengan persentil dari 25 Merupakan nilai yang mencakup 25% data pertama Sedangkan Q2 itu sama dengan median karena mencakup setengah data pertama Sedangkan Q3 itu sama dengan persentil ke 75 Karena mencakup 75% data pertama Letak kuartil dapat dihitung berdasarkan rumus ini Dengan mengganti I-nya 1 jika Q1 2 jika Q2 3 jika dicari Q3 Lokasi kuartil pertama Dapat dituliskan rumusnya demikian Kuartil kedua Juga kemudian letak kuartil ketiga Dimana N itu adalah jumlah sampelnya Berikut contoh menentukan kuartil 1 Diberikan data yang sudah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar Nah jumlah data ini itu adalah sebanyak 9 Maka Q1 itu kita tentukan dulu Terlebih dahulu letaknya Yaitu terletak di data 2,5 Maka data kedua ditambah 0,5 kali Data ketiga dikurang data kedua Karena Q1 terletak antara data ke 2 dan data ketiga Maka diperoleh hasilnya adalah 12,5 Q1 dan Q3 bukan merupakan ukuran pusat data Sedangkan Q2 sama dengan median merupakan ukuran pusat data Dengan menggunakan data yang sama Maka akan ditentukan nilai Q2 Q2 berarti dengan menggunakan rumusnya Diperoleh Q2 terletak di data ke 5 Data ke 5 itu nilainya adalah 16 Maka ini merupakan nilai dari Q2 Atau sama juga dengan nilai mediannya Kemudian Q3 dengan menggunakan rumusnya Diperoleh terletak di data 7,5 Berarti antara data ke 7 Data ke 7 dan data ke 8 Nah, sehingga diperoleh rumusnya Data ke 7 tambah 0,5 0,5 ini diperoleh dari Desimal terakhir dari posisinya ini Letaknya Nah, lalu dikalikan dengan data ke 8 Dikurang data ke 7 Karena terletak antara data ke 8 dan ke 7 Sehingga diperoleh hasilnya 19,5 Desil dan persentil Desil membagi data yang sudah diurutkan Menjadi 10 bagian yang sama rata Sedangkan persentil Membagi data yang sudah diurutkan Menjadi 100 bagian yang sama rata Rumus dari desil menggunakan rumus ini Di Jadi I-nya diganti Dari 1 sampai dengan 9 Tergantung persentil yang ditanyakan Lalu persentil menggunakan rumus ini Dan mengganti juga I-nya Dari 1 sampai dengan 99 Ukuran keragaman data Keragaman data dapat dilihat Berdasarkan range Interquarter range Variasi Standar deviasi dan koefisien variansi Ukuran keberagaman memberikan informasi Tentang penyebaran data Atau penyimpangan data Dari ukuran pusatnya Misalnya dari Kurva normal berikut Ukuran pusatnya ini sama Tetapi variansinya berbeda Karena terlihat dari Keruncingan Atau kemencengan dari Si kurva normal Ukuran keragaman data Yaitu range Merupakan ukuran keragaman Yang paling sederhana Range Merupakan selisih antara Data terbesar Dan data yang terkecil Sehingga dapat dinyatakan Rumusnya seperti ini Contohnya dari data ini Dilihat bahwa nilai yang paling kecil Yaitu 1 Sedangkan nilai yang paling besar Yaitu 14 Sehingga range Sama dengan 13 Kerugian menggunakan range Range Mengabaikan distribusi data Contohnya Dari sini Ada dua data yang berbeda Distribusinya Data yang pertama itu Setiap nilai muncul sekali Sedangkan Data yang kedua itu Hanya beberapa nilai yang muncul Yaitu nilai 7 sekali 10 sekali 11 sekali Sedangkan 14 3 kali Dari kedua data ini Distribusinya sangat jauh berbeda Tetapi Nilai range-nya sama Kemudian Sensitif terhadap nilai ekstrim Nah di sini ada dua data Data tersebut Kedua data ini Hanya memiliki perbedaan Di nilai maksimumnya Data pertama memiliki maksimumnya 5 Sedangkan Data kedua memiliki nilai maksimumnya 150 Nah sedangkan yang lainnya itu Nilainya sama Jika dicari range-nya Range-nya itu sangat jauh berbeda Data yang pertama range-nya 4 Sedangkan data yang kedua Range-nya 149 Interquartial range Atau disebut jangkauan antarquartial Digunakan untuk mengurangi problem Dari data yang ekstrim Dengan rumusnya Yaitu Q3 kurang Q1 Contohnya Dari sini diberikan Data Entry dari n-nya sama dengan 5 Jumlah datanya Lalu nilai minimumnya 12 Nilai maksimumnya 70 Nah akan ditentukan Interquartial range-nya Terlebih dahulu Ditentukan dulu Q1 dan Q3-nya Dari sini diperoleh Nilai Q1-nya Itu adalah 30 Sedangkan Nilai Q3-nya Itu adalah 57 Nah disini Q2-nya Itu adalah 45 Sehingga Interquartial range Ya yaitu 27 Variansi Variansi merupakan Rata-rata Kuadrat penyimpangan Data dari min Rumus untuk mencari Variansi dapat Dinyatakan dengan Rumus seperti ini Atau bisa juga Menggunakan rumus Yang kedua Dengan mana X bar itu adalah Rata-ratanya N ukuran sampalnya Sedangkan XI nilai data ke I Standar deviasi Standar deviasi Merupakan ukuran Yang paling sering Digunakan Untuk menunjukkan Ukuran keragaman data Selain itu Dapat juga Menunjukkan penyimpangan Data dari min Standar deviasi Merupakan akar Dari variansi Dimana Rumusnya Yaitu S sama dengan Akar dari S kuadrat Contohnya Berikut diberikan Data yang terdiri Dari Jumlahnya 8 Dan Memiliki Rata-rata 16 Maka akan Dihitung Nilai dari Standar deviasinya Dengan Mengakarkan Variansinya Sehingga Dari sini Dicari Sigma dari XI Dikurang X bar Dikuadratin Dibagi dengan N-1 Sehingga akan Diperoleh Hasilnya Standar deviasinya 4,3095 Perhitungan Dengan cara lain Dengan menggunakan Data yang sama Terlebih dahulu Dicari Sigma dari XI Lalu Sigma dari XI Kuadrat Dengan menggunakan Rumus yang kedua Akan diperoleh Standar deviasinya Sama dengan Rumus yang pertama Tadi Standar deviasi Bisa dilihat Dari Lebar Kurva Normalnya Semakin Kecil Lebarnya Atau Cluncing ke atas Itu memiliki Standar deviasi Yang kecil Sedangkan Apabila Lebar dari Kurva normal Semakin lebar Maka dia akan memiliki Standar deviasi Yang besar Membandingkan Beberapa nilai Standar deviasi Disini diberikan Tiga buah data Data A B Dan C Ketiga data Ini memiliki Rata-rata Yang sama Tetapi memiliki Standar deviasi Yang berbeda Data B Memiliki Standar deviasi Yang lebih kecil Karena Jika dilihat Penyebaran datanya Berada di Nilai Yang ada Di tengah Dari data tersebut Sedangkan Data C Memiliki Standar deviasi Yang paling tinggi Karena Datanya itu Berada di Penumpukan nilai yang terendah Dan penumpukan Di antara nilai yang Tinggi Sedangkan Data A Standar deviasinya Itu Tertinggi Kedua Karena Penyebaran datanya Itu berada Hampir di setiap Nilainya Koefisien Variansi Koefisien Variansi Merupakan Ukuran Keragaman Relatif Dan selalu Dalam Bentuk Persentase Koefisien Variansi Itu menunjukkan Variasi Relatif Terhadap Min Dan dapat Digunakan Untuk Membandingkan Dua Atau Lebih Data Yang berbeda Rumusnya Yaitu Seperti Ini Membandingkan Koefisien Variansi Saham A Memiliki Harga Rata-ratanya Tahun lalu Yaitu 50 Dollar Standar deviasinya 5 Dollar Maka Akan Dihitung Koefisien Variansinya Yaitu Sebesar 10% Lalu Saham B Memiliki Rata-ratanya Yaitu 100 Dollar Sedangkan Standar deviasinya 5 Dollar Lalu Dihitung Nilai Koefisien Variansinya Yaitu Sebesar 5% Jika Dilihat Dari Kedua Saham Ini Mempunyai Standar Deviasi Yang Sama Tetapi Stok B Koefisien Variansinya Lebih Kecil Saham B Lebih Kecil Karena Memiliki Rata-ratanya Lebih Besar Bentuk Distribusi Data Dalam Menggambarkan Bagaimana Bentuk Distribusi Data Ukuran Yang Digunakan Yaitu Symetrik Ataupun Miring Dari Gambar Ini Merupakan Squiness Kiri Karena Mencengnya Kekiri Dimana Minnya Lebih Kecil Dari Median Sedangkan Ini Gambar Yang Kedua Ukuran Distribusi Datanya Yaitu Symetrik Karena Nilai Minnya Sama Dengan Median Lalu Gambar Gambar Ketiga Memiliki Kemencangannya Ke Kanan Karena Nilai Medianya Lebih Kecil Dari Rata-rata Ketiga 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 Ketiga